Intro Halo selamat malam Giconesia Kita kembali lagi sama Giconesia Kali ini gue gak di konten nih Ini kita mau ngonten mas Iqbal Iqbal apa Iqbal? Iqbal Farisi gitu Mas Delok tapi ini bukan mas Sama mas Lavi Kenari Salatiga Oke kita mau ngobrol Manok Lobam Ngobrol Manok ini mas Ini mau membahas Tips perawatan biar konsletnya awet itu gimana Ini nama burungnya siapa mas Lavi ini? Senja mas ini mas Senja ya Dia konslet udah berapa lama ini? Ya udah cukup lama ini mas Cuma memang jarang upload gitu Gantangannya banyak yang tutup ya? Lemes mas ini Ini mau ngobrol nih Senja ini kok bisa awet kayak gini gimana ini perawatannya Tipsnya itu apa itu? Kalau ini kalau konslet gini ya mas Kalau saya biasanya untuk penjemuran itu Paling ya satu jam itu pun Kalau di sekitar penjemuran itu anginnya Kenceng pasti saya langsung masukkan mas Terus ada perawatan lain gak mas? Lain penjemuran itu? Kalau ini khusus Senja ini mandi malam saya mas Mandi malam dia? Mandi malam dia ya? Terus ada efek lain gak? Di mandi malam tuh Soalnya kan banyak yang Di mandi malam malah bikin tabut bulu gitu Ada mas Setiap burung kan beda-beda mas Karakternya Karakter udah dari burungnya Ada yang Di mandikan malam besoknya malah Habis dadanya ada Kalau ini enggak Ini memang minta eh Mandi malam burung ini Seberapa besar sih mas Pengaruh dari penjemuran itu buat Bikin burung Kok bisa jadi Rusak lah istilahnya Sebenernya bukan masalah di penjemuran mas Ini Ya omong apa adanya aja Yang jelas Kuncinya angin mas Angin Angin itu fatal 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 terbesarnya Angin itu ya Angin Berarti buat teman-teman yang Punya konslet Biar awet itu Bisa lebih hati-hati dalam Perawatannya berarti gitu ya mas ya Ya perawatan penjemuran Sebenernya kan mas Kalau masalah Lobet konslet itu banyak yang rusak Banyak yang Gimana ya Lip sync gitu Lip sync gitu Pengaruh terbesar itu Di perawatan harian mas Bukan burung itu Gimana ya Kalau kita ngawur rawatnya hariannya Ya pengaruh besar di ganteng mas Yang jelas Kita konsisten rawat burung itu Pagi keluar Mandi-mandi Begitu panasnya enak Dia jemur-jemur Tapi enggak perlu over mas Kalau burung udah jadi Kecuali bahan loh mas ya Iya Kalau bahan Saya jemurnya Mesti mentok mas Oke oke Berarti buat bahan Penjemurnya tetap kenceng ya Kenceng ya Terus buat yang udah jadi konslet Biar awet Penjemurannya Enggak terlalu kenceng Enggak terlalu kenceng Enggak terlalu kenceng Sama dilihat Kondisi cuacanya yang Kalau angin Mending disimpan dulu Mending enggak usah dikeluarin sekalian Yang penting Bersihin mas Bersih itu Paling utama juga Soalnya kalau enggak bersih Pasti penyakit Iya pastilah Jadi ini perawatannya Hariannya gimana dia mas Lavi Ini Kan harian di kandang kotak mas Iya Sama pasangannya Sama pasangannya Sama pasangannya kandang kotak Itu Sekitar jam Tujuan dia keluar Yang penting Enggak dingin loh mas Soalnya salah tiga itu Udaranya tahu sendiri Kalau untuk burung-burung Kan kadang Jam tujuh itu belum ada panas Kadang masih dingin banget mas Enggak tak keluarin Tapi begitu ada Anget lah gitu Udah mulai tak keluarin Dia kasih cepuk Mandi sendiri Kalau enggak mandi ya Biarin enggak usah dipaksa Berarti enggak dipaksa mandi Enggak Enggak dipaksa mandi paginya Cuman kalau malamnya Ya dipaksa Malam disemprot Berarti Pagi keluar Sudah kena sinar matahari Keluar Mandi cepuk Kasih cepuk Dia mandi Enak Kering paling satu jam kan Udah kering banget mas Dia angin-anginin Di yang tempat Pokoknya anginnya ya Enggak kenceng mas Bahaya soalnya mas Terus buat dia kawinnya Gimana mas Kalau burung ini mas Kawinnya terus terang memang Jarang Susah Malah jarang kawin mas Burung ini mas Soalnya kan banyak tuh teman-teman Burungku sekarang lip sync Gara-gara Enggak mau ngawin gitu Kalau ini jarang ngawin Kok burungnya awet gitu loh Gimana ya mas Kalau ini malah aku seneng Kalau jarang kawin mas Oh gitu Kalau yang sering-sering kawin Ya yang kemarin-kemarin lah Ada Pengalaman burung kok sering kawin Malah jadi Mungkin lagunya patah mulai gitu mas Berarti terlalu keseringan ngawin Juga enggak bagus sudah ya Over ya juga enggak bagus Kayak di manusia itu mas Hati-hati ya mas Laffi Kalau keseringan ngawin nanti kak Malah jadi lip sync jenengan nanti Berarti pagi keluar mandi jemur Iya Terus simpen lagi Dengan mas Setelah di jemur itu Taruh di tempat yang enggak panas Yang udaranya enak lah Sikurasinya Cuman angin-angin Anginnya enggak ada tapi disitu Kalau ada angin ya sama aja tuh mas Oke oke Kalau saya paling ngerisikan itu Angin mas Terus malam mandi Malam yang ini mandi Wajib mandi Wajib mandi kalau Biasanya mandiin jam berapa mas Laffi Itu ya Enggak mesti sih sebenarnya jamnya berapa mas Cuman yang jelas Harus mandi Harus mandi Harus mandi Kalau Kelihatan dingin banget itu ya paling Cuman Ya yang penting basah gitu mas Soalnya kan burung ini Sambil gistang juga kadang mas Oh masih ada gistangnya juga Gistang ini Tapi ini tergolong awet loh Ini teman-teman Yang aku udah mantau burung ini udah lama Dia Stabil kerjanya Dan burungnya Aman lah Dalam istilah Di konslet dia enggak lip sync Enggak keluar mangapnya Lagunya enak juga Kayanya juga biasa Gak terlalu over ya mas ya Jadi buat teman-teman yang punya konslet itu Enggak usah takut lah Yang penting rawatannya konsisten Bener Stepnya juga Pasti burungnya juga awet Ini di rumah gini mas Kalau buat mainnya mas Enggak ini di rumah kayak gini loh mas Ngek 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 Iya Paling Tetap saya mainin mas Dilihat burungan Mau itu batas point Mau apa Sekali tetap Sekali dua kali tetap main Hari minggu lomba Gitu Kalau enggak tak mainin mas Burung ini Enggak jalan mis pasti Berarti tetap ada istilahnya mana sih Iya Kalau enggak dilatih juga Nah ini mau gistang Kalau enggak dilatih juga Susah buat cari setelannya ya Ya kalau di rumah cuman gini mas Soalnya kan banyak teman-teman tuh yang Punya konslet Digas terus di laberan gitu kan Itu pengaruh Ada pengaruhnya enggak mas Kalau digebar tiap hari Kalau Menurutku sendiri ya mas Pengalaman itu Ya pasti ada pengaruhnya teman Burung capek yang jelas Tiap hari burung itu Ya memang burung konslet itu pasti Yang udah jadi loh ya Pasti bunyi tuh mas Kalau bunyi Cuman kan Burung itu ada lelahi mas Enggak mungkin Burung kok kondisinya fit terus Gitu kan Enggak mungkin Kadang ada Di saat kondisi enggak fit Burung dimainin dipaksa Eman-eman mas Kalau gitu Mending tak Kalau saya mending tak fitin dulu Baru dibuat main Gitu Terkadang kan orang mikirnya Wah burung udah konslet Mau Mau main tiap hari ya Harus kerja terus Ya kalau Emang enggak sayang burungnya Ya enggak apa-apa Oke Buat konslet-konsletnya mas Lavi ini Berarti rata-rata Mandi malam Enggak mas Ada yang enggak Enggak semua Kalau buat burung yang lain itu Biar awet juga Tanpa mandi malam Kalau itu gini mas Yang tanpa mandi malam itu sama Ehm Pagi ya keluarnya kan bareng semua itu mas Keluar Jemur paling ya satu jam Itu udah Dia udah habis mandi udah kering Gitu Posisinya Habis itu masuk Angin-angin dulu Di pekarangan gini tuh mas Ya enggak ada angin tau Kan dia biar seger dulu tau Masuk Masukin Dalam rumah Iya Lima menit berodong gitu aja mas Kalau bisa ya jangan sampai gacor di rumah mas Kalau saya Gimana caranya Kalau burung yang terlalu gacor Kalau Dimas Lavi Diapain Dia enggak terlalu gacor Kalau terlalu gacor mas Pasti tak taruh ruangan yang Dia sendiri Enggak ada burung Oke oke Berarti tips lagi ini buat temen-temen Yang udah punya konslet terlalu over gacornya Bisa disimpan di ruangan sendiri Yang enggak ada labet lain lah denger Yang penting enggak denger Sendiri Dia enggak ada Begitu Emosinya ya mas ya Jaga gini mas Kadang kan burung yang bunyi di rumah terus Gitu kan juga Capek mungkin mas Capek pasti Gimana caranya ya Dibuat enggak bunyi Maksudnya enggak bunyi itu dia Kayak diredam gitu mas Ya bunyi pasti bunyi Cuman kan enggak terlalu Over Narung gitu Ada burung lain kan pasti Kebanyakan gitu Berarti kunci utamanya tetep Hindari angin Angin itu berbahaya Hindari angin Oke buat temen-temen tadi tipsnya dari mas Lavi Buat burung-burung konslet biar awet Oke besok kita kembali lagi kulik perawatan lobet-lobet konslet lain Biar awet itu gimana caranya Mas ini saya dikerjain apa gimana tau ini Kok enggak ada angin enggak ada apa Sampai-sampai Sampai Saya digebrek bikin konten ini Ini tak kerja di Ini tak kerja di Mubeng-mubeng ke oleh kopi Ya tau Tapi ini Besok saya balas juga ini Oke Buat temen-temen nantikan Vlognya kita sama mas Lavi lagi Dia mau membalas Konten ini Rosemary BF Tunggu ya Tak balas Rosemary Oke see you next time Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Pesak Jangan lupa Kitam Tengah Kek Terima kasih. 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 Terima kasih.